Berikut hasil pertandingan BRI Liga 1 2023-2024, Pekan ke-22, Sabtu 9 Desember 2023, serta daftar kelasemen, daftar top score, dan jadwal pertandingan berikutnya. Berikut ini hasil lengkap pertandingan BRI Liga 1 Pekan ke-22 kemarin, hari Jumat 8 Desember 2023. Hasil pertandingan antara Dewa United, versus Bali United, pertandingan berakhir dengan skor 1-1, berikutnya hasil pertandingan PSS Sleman, versus Rans Nusantara FC, berakhir dengan skor 1-0, untuk kemenangan, PSS Sleman, dan hasil pertandingan antara PSM Makassar, versus Bayangkara FC, berakhir dengan skor imbang 1-1. Berikut ini hasil pertandingan BRI Liga 1 Pekan ke-22, hari ini, Sabtu 9 Desember 2023. Persebaya Surabaya, ditahan imbang 1-1, oleh Persija Jakarta, gol dari Persebaya, dicetak oleh Bruno, di menit 25, sedangkan gol dari Persija, dicetak oleh Maciej Gajos, di menit 7. Berikut daftar kelasemen sementara, Liga 1 2023-2024. Di peringkat pertama, Borneo FC, dengan perolehan 45 poin, hasil dari 21 kali pertandingan. Peringkat kedua, Bali United, dengan perolehan 40 poin, hasil dari 22 kali pertandingan. Peringkat ketiga, Persib Bandung, dengan perolehan 39 poin, hasil dari 21 kali pertandingan. Peringkat keempat, PSIS, dengan perolehan 37 poin, hasil dari 20 kali pertandingan. Peringkat kelima, Rans Nusantara, dengan perolehan 32 poin, hasil dari 22 kali pertandingan, peringkat keenam, Madura United, dengan 31 poin. Peringkat tujuh, Persik Kediri, dengan 30 poin, peringkat delapan, Barito Putra, dengan 29 poin, peringkat sembilan, Persija Jakarta, dengan 29 poin, peringkat sepuluh, PSM Makassar, dengan 28 poin, peringkat sebelas, Dewa United, dengan 27 poin, peringkat dua belas, PSS Leman, dengan 26 poin. Di papan bawah, di peringkat enam belas, Arema FC, dengan perolehan 18 poin, hasil dari 21 kali pertandingan, peringkat tujuh belas, Persikabo, dengan perolehan 15 poin, hasil dari 21 kali pertandingan, sedangkan di peringkat delapan belas, Bayangkara FC, dengan perolehan 12 poin, hasil dari 22 kali pertandingan. Berikut daftar top skor sementara, Liga 1 2023-2024. Di peringkat pertama, David Da Silva, dari Persib Bandung, dengan mencetak 14 gol, serta Gustavo Almeida dos Santos, dari Persija Jakarta, dengan mencetak 14 gol, peringkat kedua, Junior Brandao, dari Bayangkara FC, dengan 12 gol, serta Alex Martins Ferreira, dari Dewa United, dengan mencetak 12 gol, peringkat ketiga, Flavio Silva, dari Persik Kediri, dengan mencetak 11 gol, serta Carlos Fortes, dari PSIS Semarang, dengan 11 gol. Berikut daftar top asist, DRI Liga 1 2023-2024. Di peringkat pertama, Stefano Lilipali, dari Borneo, dengan catatan 10 asist, peringkat kedua, Alexis Masidoro, dari Persis Solo, dengan catatan 9 asist, peringkat ketiga, Mark Klok, dari Persib, dengan 7 asist, peringkat keempat, Taisei Marukawa, dari PSIS Semarang, dengan 6 asist, serta Rizky Ripora, dari Barito Putera, dengan catatan 6 asist. Jadwal pertandingan berikutnya, BRI Liga 1 Pekan ke-22, hari Sabtu, 9 Desember 2023. Akan ada pertandingan Persebaya Surabaya, akan menjamu Persija Jakarta, di Stadion Gelora Bungtomo Surabaya, jam 15 waktu Indonesia Barat, disiarkan live Indosiar, dilanjutkan Arema FC, menghadapi Persis Solo, jam 19 waktu Indonesia Barat, live streaming video, di jam yang sama ada pertandingan Borneo FC, versus PSIS Semarang, di Stadion Segiri Samarinda, jam 19 waktu Indonesia Barat, disiarkan live Indosiar. Berikut jadwal pertandingan BRI Liga 1 Pekan ke-22 berikutnya, hari Minggu 10 Desember 2023. Akan ada pertandingan Madura United, versus Barito Putera, digelar di Stadion Gelora Ratu Pamalingan Pamekasan, jam 15 waktu Indonesia Barat, disiarkan live Indosiar. Dilanjutkan Persita, versus Persikabo, digelar di Stadion Kelapa 2 Tanggerang, jam 19 waktu Indonesia Barat, live streaming video, di jam yang sama Persib Bandung. Akan menjamu Persik Kediri, di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, jam 19 waktu Indonesia Barat, disiarkan live Indosiar. Terima kasih telah menonton, nantikan update seputar BRI Liga 1 2023-2024.